selamat menikmati jadi mungkin ibu ini pernah bekerja di Malaysia sehingga dia bisa ataupun boleh menjual ataupun boleh memasak daripada roti canai itu sendiri guys dan banyak juga kawan-kawan yang saya temui orang-orang Indonesia yang juga buka kedai makan ataupun kedai roti canai itu rata-rata mereka sudah pernah ke Malaysia seperti itu guys oke jom kita tengok videonya oke ini dari Tamaji Serumpun jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya Tamaji Serumpun Tamaji Serumpun keren Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warung aneka rasa roti canai dan teh tarik mantap nah ini betul jadi kita sudah pernah rasa dekat sini sekarang kita mau pesen untuk bawa balik beberapa topping untuk dirasa di rumah jadi nanti akan saya buat video bersama dengan anak-anak kami di Malang oke oke nah seperti apa roti canai disini bosku karena kebanyakan yang usaha roti canai di tempat-tempat bayi itu kan senang tutup nah disini ini boleh tahan selama 4 tahun bosku nah kita akan tanya rahasianya itu apa terus ikuti videonya sampai selesai saya doakan bosku semua sentiasa sehat walepiat murah beskini akan banyak amin nah ini langsung dengan ownernya ini bosku yang dari Malaysia jadi beliau ini adalah mantan pekerja dari Malaysia yang belajar roti canai disana kemudian di buat usaha di kampung di Malaysia dulu saya 18 tahun hmmm 18 tahun tapi 18 tahun itu bukan di roti canai ya bu bukan di roti canai aja oh bukan nasi ayam oh berarti nasi ayam bisa buat juga ya bu ya bisa rasa bukan rasa ini telur terus coklat terus pisang cok terus keju jadi 4 rasa ya jadi kita akan pesan 4 rasa oke oke enak sih pesan apa adik pesan apa adik yang kosong yang kosong Pak Unik biar Pak Unik gak pesan apa nanti biar untuk ibu biar rasa oh telur nah kita lihat bosku caranya ibu buat memang sudah power power kata orangnya gila ngiler saya guys asli memang sudah experience kebetulan ya kebetulan di solo khususnya di solo itu saya belum menemukan kedai roti canai guys kalau nasi lemak itu ada nanti saya akan coba review mungkin seperti itu buat teman-teman sekalian ya dan ya kalau roti canai kok agak susah di solo ya kalau di kampung saya itu banyak ya oh itu 2 kali tadi ya oh 2 kali tebar tadi ya enggak oh enggak kalau 2 kali mungkin gak jadu oh kalau 2 kali nanti pecah ya oke tapi dulu waktu di Malaysia ya ada juga yang rasa ini ya rasa coklat terus rasa oh jadi jadi di kreasi sendiri oh ada ada satu lagi cabangnya oh yang sama puswita itu itu bukanya jam berapa nah ini bosku kabar gembira jadi ibu ini rupanya bukan satu tempat saja punya ketir ada 2 ya keren jadi ibu ini sudah buka 2 cabang bosku 2 cabang di melitar saja ya bu ya oh tulung agung di tulung agung tulung agungnya dimana di karang regjo jadi bagi kawan-kawan yang nanti mau rasa roti cane di dekat tulung agung di karang regjo sana nah ibu ini sudah buka cabang di sana nah ini kebetulan bu dia sudah buka cabang nah kita mau gini loh masalahnya kan begini jadi biasanya orang-orang yang buat niaga roti cane di Indonesia kalau sudah ada pengalaman dari Malaysia itu kan gak tahan lama bu jadi biasanya paling buka sebentar namun sementara habis itu tutup nah bisa bagi ide bisa bagi apa nasihat supaya bisa bertahan lebih lama ini kira-kira nasihatnya apa bu boleh kongsi bu ya harus sabar terlambat betul cuman satu dua yang laku selama enam bulan selama 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 ya kita harus bersabar nanti lama-lama insya Allah insya Allah bisa berjalan intinya kalau kita berniaga itu kesabaran yang paling dipentingkan seperti itu guys jadi saya pernah mendengar sebuah kata-kata daripada pemilik ya istilahnya kedai yang sudah rame cabangnya di Indonesia seperti itu nah beliau mengatakan bahwasannya selagi ada satu orang yang beli saya tidak akan tutup nah seperti itu dan alhasil sampai sekarang rame banget dan cabangnya itu banyak punya 4.000 karyawan sampean guys keren kan karena itu berkat kesabaran promosi ya bu ya betul doa usaha dengan doa itu harus seimbang ya bu betul mantap sih jadi roti caninya dari ibu ini bisa empuk seperti ini lembut ya nanti kalau dingin bisa dipanaskan bisa dipanaskan lagi ya nah iya bosku karena kan begini karena kan begini jadi nanti kita pesan ini akan kita bawa balik ke rumah daripada beritar ke malang nanti sekitar 2 jam makanya tadi ibu ini pesan suruh panaskan lagi karena kemarin coba saya makan tanpa saya panaskan sudah sejuk masih empuk lagi oh begitu biasanya ada yang keras juga ya guys ya bener ada yang keras juga banyak bu kalau misalnya saya mau belajar nanti bu kak di malang bisa enggak bu bisa bisa ya boleh ya mantap bu kak cabang dengan ibu dengan ibu oh iya betul betul jadi di malang di malang di malang di malang di malang di malang enggak ada di malangan saya udah cari keliling enggak ada bu malang juga enggak ada ya sama kayak di solo jadi disamping ini bu kita harus sabar wah pisang coklat enak banget harus diselerakan dengan selera yang ada di Indonesia ya bu ya jadi kita gak bisa istilahnya dipaksakan ya mengikuti lah mengikuti permintaan konsumen itu kalau kita jualan itu kan pelanggan kita kan macam-macam ada yang ini ada yang itu jadi kita itu kalau melayani pelanggan itu ya harus tetap senyum, merahmah kasih pelayanan yang memuaskan yang memuaskan nah dulu waktu di Malaysia di Kede Roti Cane di mana bu? di Bukit Bintang oh Bukit Bintang Berusa Restoran Bardusa Bardusa kalau teman-teman tahu ya Bardusa silahkan komen ya berarti teman-teman ini mungkin pernah ketemu sama ibunya juga ya dulu 18 tahun loh ke si Malaysia Bardusa nah ini adik ini juga nampaknya sudah terampil ini pernah di Malaysia juga di oh 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 ada iparnya oh iya 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 kerja di Malaysia kerja di itu di pabrik elektronik oh dia juga ada iparnya itu guys ini ke Malaysia juga guys keren sih di Johor Johor ah asik mantap sih tahun berapa terakhir tahun berapa dek tahun berapa dek tahun 2005 oh tahun 2005 jadi ini yang sambel teri sambel teri sambel teri yang sama seperti yang ikan bilis yang itu tadi yang dal ya bu ya iya oh iya jadi di sini di sini kata ibu kata ibu susah cari dal ya bu ya jadi diganti dal itu apa sih guys kuah ini ya kuah kari ayam kari ayam baru tahu dal itu apa ya nah di ini busku jadi akan siapkan ini ya teh tarik oke ditarik nggak sih tehnya sih sebentar guys oh enggak enggak ditarik eh ditarik nggak jadi tehnya sudah disiapkan awal tinggal nanti narik ya adik ya jadi berapa tahun dulu di dibilang Johor ya di Johor ditarik terus yang buatan dibilang rambut wow mantap nah memang adik ini sudah pandai lah wuss kalau saya sudah tumpah itu hahaha dik suka teh tarik ya dik ya sudah sudah lama minum teh tarik oh nah ini teh tarik ini kan minuman dari Malaysia bagaimana boleh tahu kalau kak dik suka dengan teh tarik ini enak ya oh enak teh tarik memang enak guys di kedai-kedai di sini juga ada kedai Pontianak ya kalau tidak salah itu kedai kopi seperti itu ada teh tarik dan itu memang enak guys bener krimi enak tapi suka teh tarik enak enak ya dik ya oh iya 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 ini campur apalagi dicampur dengan es ya selain teh tarik suka apa dik tadi roti caning roti caning roti caning roti caning jadi adik ini walaupun orang Indonesia tak pernah pergi malaysia teh tarik sama roti caning pun adik betul biasanya roti-roti canai suka ya rasa apa deh rasa coklat Oh iya ini siapa ini Oh nah Halo Caz dulu sama Om Oh suka ini suka roti canai juga Oh iya pasti lah rata-rata ya rata-rata istilahnya orang Indonesia kalau ketemu roti canai sama teh tarik tuh rata-rata suka guys asli suka juga Oh jadi udah kenal juga istilahnya dengan makanan-makanan Malaysia gitu aduh kelihatan-kelihatan dari ngomongnya itu sudah logatnya logat Madura guys Oh Pak Makassan ini rupanya asli Pak Makassan betul-betul dapat jodoh orang belitar Oh begitu orang belitar adik-beradik Oke nggak nyangka ya bu kalau sudah judul ya ibu yang benar sih nggak nyangka nah ini bosku jadi ibu ini rasanya Oh harganya coklat keju tujuh ribu sembilan ribu enam ribu Oh iya sih murah loh ini guys asli murah jadi di atasnya rasa coklat keju ada dua ringgit ya dua ringgit berarti nah masing-masing ibu ini jual itu berpisah tujuh ribu satu keping atau dua ringgit tujuh ribu tu dua ringgit kalau disini saya jual yang bukan apa lihat itu lihat lihat tempatnya lihat tempat kalau di kampung kan kita nggak boleh jual mahal-mahal mungkin ekonomi orang kampung kan cuma jadi sesuaikan dengan betul-betul betul-betul ini kalau ditempat yang di bandar-bandar yang lebih besar lagi udah nggak dapat lagi beda lagi bisa tiga ringgit empat ringgit macam tujuh yang telah niat garoti cani dan teh tarik jadi kita sudah bawa gini untuk review kita sudah bawa roti cani banyak gini untuk review di rumah mantap Hai re sedal itu guys ya terima kasih banyak kalau ada sumur dadang boleh kita menempat mandi kalau ada waktu kita panjang boleh kita bertemu lagi asli teman-teman saya semua yang ada dekat Malaysia Oke kesehatan semuanya kerja baik-baik simpan duit banyak pulang kampung meniaga roti canai iya seperti ibu mantap nah iya nah kemudian pesannya untuk teman-teman yang di sana gimana supaya kerjanya lebih ini lagi pesan-pesan yang pesannya yo hati-hatilah ingat rumah yo ingat balik ingat kampung halaman lah jangan apa kerja di sana nanti lupa sama kampung halaman kasihan ibunya kasihan yang punya anak iya betul-betul-betul tujuannya yang ini ya jadi pandai-pandai membawa diri bener sih Iya itulah bosku jadi video kami bersama dengan ibu dan adik yang niaga roti cani disini Terima kasih sudah menonton lebih dan kurangnya mohon maaf bila Taufi walidah ya saya ibu dan adik mohon diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dadah Oke guys selesai videonya so itulah tadi ya daripada tamaji surumpun jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe-nya guys dan banyak juga istilahnya karena ini dari Madura guys rata-rata ya rata-rata itu berniaga roti canai di Madura pun banyak sekali istilahnya yang berniaga roti canai di kampung saya itu sampai ada empat atau lima ya lima warung dalam satu tempat seperti itu istilahnya dalam ruang lingkup yang cukup-cukup dekat seperti itu guys dan rata-rata mereka mempunyai pengalaman bekerja di Malaysia dan bekerja di Malaysia tentunya mereka juga belajar roti canai ataupun bekerja di bidang roti canai dan ya macam-macam juga sih keren ya tapi kalau di Madura itu belum ada nasi lemak guys nasi lemak itu belum ada kalau saya lihat ya kalau ada nanti kita boleh kayak istilahnya ggp-ggp ya seperti itu dan kalau di Solo nanti kita akan review ya untuk nasi lemaknya itu dan ini kayaknya kita perlu kesana sih guys untuk mereview dan melihat langsung lah bagaimana istilahnya suasana kedai yang ada di Solo seperti itu guys so terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai jangan lupa guys untuk support terus tamaji serumpun agar supaya lebih semangat lagi menyebarkan kebaikan ataupun konten-konten positif terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sub indo by broth3rmax